Assalamu'alaikum, puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa. Pada video kali ini, Naufal Official Channel kata membahas tentang anggaran karbon untuk 1,5 derajat Celcius akan habis pada tahun 2029. Selamat menonton! Anggaran karbon yang tersisa untuk mencegah kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,5 derajat Celcius kini hanya setengah dari perkiraan sebelumnya, yaitu kurang dari 250 gigaton karbon dioksida, atau sekitar 6 tahun emisi tahunan di seluruh dunia. Dunia mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk beralih dari bahan bakar fosil dibandingkan perkiraan sebelumnya, berdasarkan penghitungan emisi global yang baru. Tanpa pengurangan emisi karbon dioksida, CO2, secara besar-besaran dan cepat, dunia memiliki peluang 50 persen untuk mengunci pemanasan 1,5 derajat Celcius sebelum tahun 2030, menurut penelitian baru yang dipimpin oleh tim di Imperial College London. Studi mereka, yang dipublikasikan di Nature Climate Change, merupakan analisis terkini dan komprehensif mengenai anggaran karbon global. Anggaran karbon didefinisikan sebagai jumlah emisi CO2 yang dapat dilepaskan dengan aman sekaligus menjaga pemanasan global di bawah batas suhu tertentu. Perjanjian Paris, yang diadopsi oleh 195 negara pada tahun 2015, bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat PA Industri dan mengupayakan untuk membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius. Anggaran karbon yang tersisa biasanya digunakan untuk menilai kemajuan terhadap target-target ini. Studi baru ini memperkirakan bahwa dengan peluang 50 persen untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius, kini terdapat 247 gigaton CO2 yang tersisa dalam anggaran karbon. Artinya, jika emisi CO2 tetap pada tingkat 41 gigaton per tahun pada tahun 2023, anggaran karbon akan habis pada sekitar tahun 2029, sehingga menyebabkan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pemanasan pada masa praindustri. Anggaran yang direvisi kini hanya separuh dari anggaran tahun 2020 yang berjumlah 494 gigaton. Para peneliti mengaitkan perubahan ini dengan beberapa faktor termasuk terus meningkatnya emisi gas rumah kaca global, serta peningkatan pengukuran efek pendinginan aerosol. Angka terakhir ini mengalami penurunan secara global karena adanya langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas udara dan menurunkan emisi, seperti pembatasan penggunaan sulfur dalam bahan bakar kapal yang diberlakukan pada tahun 2020. Untuk menjaga suhu di bawah 2 derajat Celcius, anggaran yang diperlukan adalah 1.220 gigaton, yang menurut tren saat ini dapat habis. Pada akhir tahun 2040-an, temuan kami menegaskan apa yang telah kami ketahui, upaya yang kita lakukan belum cukup untuk menjaga pemanasan di bawah 1,5 derajat Celcius, kata Dr. Robin Lambol, peneliti di Pusat Kebijakan Lingkungan di Imperial College London, dan penulis utama studi tersebut. Anggaran yang tersisa sekarang sangat kecil sehingga perubahan kecil dalam pemahaman kita tentang dunia dapat mengakibatkan perubahan anggaran yang besar dan proporsional. Namun, perkiraan menunjukkan bahwa tingkat emisi saat ini kurang dari satu dekade. Kurangnya kemajuan dalam pengurangan emisi berarti bahwa kita bisa semakin yakin bahwa peluang untuk menjaga pemanasan pada tingkat yang aman akan segera berakhir. Anggaran karbon yang tersisa untuk mencegah sekian. Dan terima kasih banyak yang mau nonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel.